Hai ya satu lagi film horor Indonesia bakal meramaikan bioskop Indonesia film ini berjudul Kuntil anak tiga ya film ini sempat tertunda kurang lebih dua tahun dan akhirnya film Kuntil anak tiga sudah bisa ditonton di bioskop kesayangan anda dan kali ini kita makasih ulasannya sedikit jadi simak terus videonya anak kecil yang merasa kecil kan banyak kadang mereka berbeda undok-undok pakati kekuatan kekuatan ku film Kuntil anak tiga digarap oleh Rizal Mantopani film ini akan menampilkan salah satu hantu legendaris Indonesia yaitu Kuntil anak dengan plot yang berbeda Kuntil anak tiga akan dipintangi oleh sejumlah artis seperti Niko Rosi Ali Fikri Andrian Dima Anluh Fahrizi Sara Wijayanto Nava Urbak dan beberapa pemeran lainnya film horor yang diproduksi oleh MV picture ini akan dijensikan bakal meramaikan suasana horor Indonesia film Kuntil anak tiga diklaim akan memberikan pengalaman yang berbeda dengan alur cerita dan karakter yang lebih kuat dari film Kuntil anak sebelumnya dilihat dari trailer film ini bakal berbeda dengan film berjudul sama yaitu Kuntil anak tiga yang tayang pada tahun 2008 film Kuntil anak ini merupakan film ketiga dari trilogi Kuntil anak melanjutkan cerita di film sebelumnya Dinda dan geng Kuntil anak yang telah melewati petualangan untuk mengalahkan Kuntil anak justru mengalami kesulitan untuk hidup normal dari dulu apa gue bilang Dinda yang diperankan Niko Rosi harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dirinya menjadi diasingkan oleh orang-orang di sekitarnya ia dianggap aneh dan tidak normal karena memiliki kekuatan yang sangat luar biasa tidak ingin kekuatannya itu menjadi hal yang merugikan dirinya Dinda pun berniat untuk bisa mengendalikan kekuatan tersebut ia mulai mencari tahu tentang kekuatan yang dimilikinya itu di internet dan pencariannya tidak sia-sia ia berhasil menemukan sebuah sekolah khusus untuk anak-anak dengan kelebihan seperti dirinya nama sekolahnya adalah sekolah mata hati yang merupakan tempat belajar bagi anak-anak berkekuatan supernatural dan jernayang di sekolah mata hati anak-anak dengan kekuatan istimewa akan dilatih untuk mengendalikan kekuatannya Dinda segera memberitahukan perihal sekolah ini kepada tantanya kejadian tak terduga terjadi karena Dinda tidak bisa mengontrol kekuatannya dengan baik akibatnya Dinda melukai orang-orang karena hal ini Dinda akhirnya segera didaftarkan untuk masuk ke sekolah mata hati baik Dinda maupun Tante Dona berharap agar Dinda akhirnya mampu mengendalikan kekuatannya itu kedatangan Dinda disambut sangat oleh pak sekolah mata hati lalu Dinda juga dibererahkan dengan para pengajar di sekolah tersebut lingkungan sekolah barunya ini membuat Dinda merasa nyaman beradaptasi dengan cepat hal ini karena ia menyadari bahwa ada anak lain yang sama sepertinya ya Dinda juga memiliki teman sepaya yaitu Dennis dan Uji namun Dinda tidak tahu bahwa ada bahaya yang mengintainya di sekolahnya itu hal ini membuat saudara Dinda diam-diam menyelidiki sekolah tersebut mereka menemukan fakta cukup mengejutkan tentang sekolah mata hati di sekolah itu ternyata ada banyak kasus anak hilang namun tidak ada kejelasan dan penyelidikan mendalam tentang hilangnya para murid hal ini membuat saudara Dinda curiga bahwa kuntilanak masih terus mengikutinya kemanapun ia pergi selain kepala sekolah yang merasakan aura istimewa dari Dinda melaporkan keberadaan Dinda sebagai siswa baru kepada Eyang Sikmah Eyang Sikmah adalah pendiri sekolah mata hati yang terlalu misterius dan tidak pernah menampungkan tidak pernah menampungkan selantai adakah hubungan antara Eyang Sikmah dengan pendidikannya murid mata hati atau adakah kaitan antara kasus tersebut dengan kuntilanak yang masih mengincar Dinda temukan jawabannya di film kuntilanak 3 di bioskop kesayangan Anda dan untuk ulasan film kali ini sampai disini dulu dan mohon maaf kalau ada salah kata karena ulasan kali ini dari berbagai sumber seperti biasa dukung terus channel ini dengan kasih like, subscribe, share di sosial media kalian dan jangan lupa aktifin notifikasinya agar kalian tahu update video menarik lainnya dari channel ini sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih